Nah, dalam sepekan terakhir, tim opsional Satres Narkoba Polresta Jambi kembali menangkap 9 pelaku peredaran narkotika di kota Jambi ini. Mantap pak! Ini dia, pantauan Bang Jek! Sebanyak 9 pelaku peredaran narkotika ditangkap Satres Narkoba Polresta Jambi selama sepekan terakhir. Para pelaku yang ditangkap tersebut berperan sebagai pengedar dari 3 kasus berbeda, dengan total barang bukti 6,2 gram sabu dan 75 puter ekstasi. Jaringan pelaku diduga kerap menjual narkotika di tempat hiburan malam di kota Jambi berupa paket kecil sabu atau ekstasi. Dari 9 pelaku, 2 diantaranya perempuan yang mengaku terhimpit kebutuhan ekonomi sehingga nekat menjual narkotika. Polresta Jambi, dalam hal ini Satres Narkoba Polresta Jambi, dalam waktu 1 minggu belakangat, dimulai tanggal 18, 19, dan 20, itu telah melakukan pengungkapan kasus penyelabunan narkoba. Di mana ada 3 lokasi tempat kejadian perkaran, dimana tanggal 18, untuk TKP berada di Kecamatan Alam Barajuk, dengan tersangka sebanyak 4 orang, laki-laki. Kemudian tanggal 19, untuk TKP di daerah Kecamatan Jambi Selatan, dengan 3 orang, mulai 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Sementara tanggal 20, Satres Narkoba juga telah berhasil mengamankan 2 pelaku penyelabunan narkoba di Kecamatan Jambi. Para pelaku akan dicerat pasal 114-2 atau pasal 112-2 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!